Intro Di usia yang baru menginjak 1 tahun merupakan usia yang masih muda. Keberadaan Makodim 1628 Komando Listrik Militer di Sumbawa Barat menjadi bukti Kabupaten Sumbawa Barat terus mengalami perkembangan. Keberadaan Komando Listrik Militer Makodim yang diresmikan oleh Jenderal TNI Mayono tanggal 3 Mei 2018 lalu merupakan titik awal keberadaan markas TNI setingkat Kodim di wilayah Sumbawa Barat. Tidak hanya itu, di usia yang baru memasuki usia 1 tahun ini, Kodim 1628 KSB terus berbenah mengabdikan diri membantu masyarakat khususnya wilayah Sumbawa Barat yang Agustus lalu dilanda gempa yang meluluh lantahkan sebagian wilayah. Kesigapan anggota TNI dari Kodim 1628 dan dibantu anggota Ion Zipur yang membantu masyarakat mulai dari evakuasi, rehabilitasi, rekonstruksi, hingga membangun kembali rumah yang rusak pasca gempa di wilayah Sumbawa Barat merupakan dedikasi betapa pentingnya keberadaan anggota TNI di tengah-tengah masyarakat Sumbawa Barat. Selain itu, kegiatan perayaan yang hanya dikemas sederhana, tidak mengurangi kemeriahan 1 tahun berdirinya Komando Distrik Militer Kodim 1628. Untuk memeriahkan ulang tahun yang pertama, Kodim 1628 juga mengadakan berbagai macam pertandingan antara Koramil, di mana hal tersebut dilakukan untuk terus memupuk kekompakan antar anggota Koramil di wilayah masing-masing. Kolonel CZI Edi Oswaronto dan DIM 1628 Sumbawa Barat dalam sambutannya mengatakan, pelaksanaan ulang tahun pertama ini dilaksanakan secara sederhana, tidak terencana, namun semuanya berjalan secara spontan. Ia berharap kehadiran Kodim di Sumbawa Barat dapat terus memberikan manfaat kepada masyarakat KSB pada khususnya dalam mendukung pembangunan dan program pemerintah Kabupaten KSB. Kodim 1628 ini dengan usia yang ke satu tahun diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat KSB, khususnya kegiatan dalam proses pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat ini, adanya Kodim yang baru berusia satu tahun bisa memberikan manfaat buat masyarakat seluruhnya, sehingga kegiatan program pembangunan dari pemerintah daerah dapat bersinergi dengan unsur TNI khususnya Komando Kewilayan Kodim 1628. Terima kasih telah menonton!